Ternyata si boneka ini tuh pernah berpindah tempat Karena ini adalah the last chapter dari The Doll Ya menarik ya untuk melihat pertama kali boneka animatronics ada di industri perfilman Indonesia Mohon perhatian Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya Biar makin asik, selamat nonton Halo Sobat21, aku Jessica Mila Dan saya Wicky Wryawan, kita disini lagi mau ngobrol-ngobrol seluruh di 21 Exclusive Interview Ngebahas film kita The Doll 3 yang akan tayang Yang pasti happy banget akhirnya tayang juga setelah bertahun-tahun kita tunggu-tunggu Dua tahun ya kayaknya ya Iya, dua tahun Dua tahun dan ya pasti seneng banget sih akhirnya tayang dan udah penasaran banget juga Karena kita sendiri juga belum nonton hasilnya seperti apa Iya, kita belum nonton sih Selain tayangnya ditunda, kita juga pas produksi juga ditunda Karena waktu itu seminggu baru awal banget kita syuting seminggu Tiba-tiba terus COVID pertama kali itu masuk 2020 Terus kita dikasih tau sama Pak Roki bahwa tenang kita dua minggu aja breaknya Dua minggu, tiga minggu, sebulan sampai akhirnya ternyata sampai hampir sembilan bulan ya Sembilan 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 Baru syuting lagi Kalau aku di film Dua Tiga berperan sebagai Tara Dia bekerja di toko mainan sebagai manajer Aku punya adik namanya Gian diperankan oleh Zidan Gian itu menjadi satu-satunya keluarga aku yang sebenarnya ketika dia akhirnya pergi Itu bikin mentalnya Tara tuh sangat terganggu gitu Dan aku punya pacar Punya pacar Namanya Aryan Namanya Aryan Aryan ini punya anak namanya Namanya Nama anak aku siapa? Mika Udah kelamaan nih gila ya Tara punya pacar namanya Aryan Aryan itu punya anak namanya Mika Cewek gitu Kita nih berdua jatuh cinta banget Sehingga Si Gian Adiknya Tara itu tuh sebenarnya jealous gitu Sama hubungan kita berdua Karena kan Orang tuanya Tara dan Gian ini tuh udah meninggal Jadi Si Gian tuh cuma punya satu-satunya Pagianannya tuh kakaknya si Tara Ngeliat Ternyata kok kayaknya makin serius Kayak mau sampai Mau udah tunangan dan segala macem Jadi kayaknya si Gian ini tuh jealous lah Gitu Gimana ya? Sebenernya Gak gimana-gimana sih Kadang-kadang kita suka Paling kayak chat Iya Tanya apa kabar Gimana nih produksi kita nih Gimana nih produksi kita nih Gimana nih produksi kita nih Gak jalan-jalan gitu Kamu lagi ngapain aja gitu Terus gitu ya udah Terus kadang-kadang malah Kita suka lagi chatting Terus kita ngeluarin dialog kita Yang di script ini Biar gak lupa lah gitu Bukan itu kekhawatiran kita sebenernya Selama 9 bulan minggu itu Justru kita kekhawatiran adalah Si boneka ini kan Di Sistem Boneka yang pake sistem animatronik pertama di Indonesia Dan pake tekniknya orang Amerika Kontraknya Sama PH itu Sama Hitmaker itu Kan cuman berapa bulan di Indonesia Nah dia kan harus balik dulu tuh Iya kan Karena kita kan ditundang Gak tau sampe kapan Dia gak mungkin nunggu terus disini kan Itu yang waktu itu Jadi obrolan kita juga Sebenernya lebih kayak Ini gimana film kita ya gitu Karena Masukin lagi orang luar negeri ke Indonesia Pas jaman covid-19 Tengitnya sejaman dulu Itu 2020 Susah banget Susah parah kan gitu Akhirnya bisa sih Kalau chemistry kita berdua sih Enak banget sih Kalau berada dengan sama manusia kan kita bisa janjian Emosinya mau segimana nih Kita bisa reading Kita Lebih anak lah diajak kerjasama Kalau sama boneka kan susah Terus Untuk bertukar emosinya juga susah Apalagi boneka ini juga Boneka yang emang dioperate sama beberapa orang Jadi pada saat berada dengan sama boneka ini Kita harus kerjasamanya Koordinasinya sama orang-orang yang Mengoperasikan boneka ini Gitu Ini kan Yang Mila bilang tadi Mata Alis Idung Bibir Pipi Tangan kaki Perut Goyangan bahu Segala macem tuh Masing-masing beda yang megang Jadi kayak Total ada 5 kali ya 5 atau 6 Atau 7 bahkan Untuk gerakin satu gerakan Jadi misalnya kayak mau maju nih Nusuk misalnya gitu Sep gitu tuh Itu tuh harus beneran gitu Harus bener banget Kameranya Dia juga harus bener Kadang-kadang pas lagi nusuk Dia malah senyum Cut, 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 cut Itu kenapa happy ya gitu Iya Kan harusnya sangar gitu Kita yang lumayan capek ya Emosinya udah sampe situ Terus aduh wajib Lungguin lagi Harus ulang lagi Dan mereka sering banget One take terus gitu tuh One take oke Ya set yang panjang gitu Lari-lari dari mana Terus sampe tiba-tiba ketemu Bobby Misalkan terus harus Beradegan sama Bobby Kalo Bobby nya salah Kan kita ulangin dari ujung lagi Gila-gila sih Itu itu Buat ya Buat kita pengalaman baru Kita sih gak ada Cuman crew nya Pernah mengalami Milet Yang diceritain Iya aku yang diceritain sih Sebenernya Pak Rocky yang diceritain langsung Kayak Ternyata Si boneka ini tuh Pernah berpindah tempat Jadi Ditaro di Satu tempat gitu Pas lagi gak dilihatin Lagi ngurusin yang lain Tiba-tiba Aloh kok udah gak ada disini Siapa yang mindahin Hah engga gak ada yang Mindah-mindahin kok Mereka tuh udah pindah Ke spot lain gitu Semenjak itu Bonekanya Selalu dijagain Kenapa tuh kira-kira coba Menurut Mas kenapa coba Ada yang ngiseng kayaknya ya Iya Udah dibayar nih ngomong Udah dibayar Udah dibayar Dibayarnya sih Kau selet Kau selet ya Ceritanya sih beda banget Beda banget Beda banget Justru kesamaannya ada Yaitu ada 2 pemain tetep yang Dari 2 1 2 dan 3 tuh ada Benang Merahnya disitu Iya Ada Sarah dan ada Mas Jeremy kan disitu Cuman kalo dari segi cerita Beda banget Seperti yang tadi Mila bilang Dan jujur nih Menurut gue 2 3 nih dramanya Kenceng banget Tebel banget ya Jadi ini kayak Lebih thriller drama Apa ya namanya ya Jenrenya ya Menurut lu apa Bob? Jawab dong Itu udah jawab beneran sih Ya beneran Kabur gak lah Kabur beneran gue gila Itu aja sih dramanya kental gitu Endingnya sih yang gue sangat suka sih Gak biasa gitu Endingnya Dan bonekanya juga sih Kalo di doll 1 doll 2 Kan bonekanya boneka biasa ya Kalo ini kan pake animatronics Jadi semua scene nya itu Bunuh-bunuhan segala macam Itu bonekanya sendiri yang Ya jadi nanti temen-temen nonton di 21 nih Mukanya dia yang akan kalian liat itu Gak ada CGI sama sekali Jadi full langsung Apa adanya disitu gitu Bisa diliat juga sih di trailernya kan Keliatan bonekanya bisa berekspresi gitu Gak diem Gak diem Gitu sih Bukan efek ya Bukan efek Yang kedua Menurut gue tadi gue udah bilang Bahwa the doll 3 ini Diselemuti sama drama yang sangat luar biasa kental Dan gue rasa Ya menarik ya Untuk melihat Pertama kali boneka animatronics ada di Industri perfilman Indonesia Iya Diwakili sama si Bobby Ngeselin ini Iya Itu aja sih paling gak Halo gimana Sobat 21 Penasaran kan sama film The Doll 3 Untuk tau lebih lanjutnya Lebih tau gimana tegangnya Dan memaco adrenalinnya Jangan lupa untuk nonton Film The Doll 3 pada tanggal 26 Mei 2022 Di Cinema 21 Asik kan videonya Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya Sampai jumpa di video selanjutnya